Pemirsa setelah lebih dari satu bulan, Polres Ciamis akhirnya menetapkan seorang guru pembina sebagai tersangka tragedi susur sungai yang menewaskan 11 siswa MTS Harapan Baru. Lantaran sakit, polisi tidak lakukan penahanan terhadap tersangka. Rofi Ah, guru pembina kegiatan ekstra kurikuler Kepanduan Pramuka MTS Harapan Baru Cijantung Ciamis Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi susur sungai yang menewaskan 11 siswa di Sungai Cili'ur 15 Oktober lalu. Setreskrim, Polres Ciamis menemukan kelalaian tersangka dalam kegiatan susur sungai tersebut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Rofi Ah tidak ditahan lantaran sakit. Polisi sudah mengantongi jaminan tersangka dari pihak sekolah dan keluarga. Kami telah masuk ke proses penyidikan, karena tindak pidananya itu kita sudah temukan dengan satu tersangka. Tersangka ini adalah R, beliau adalah langjawab kegiatan. Kami juga mohon maaf karena memang prosesnya agak lama karena ada prinsip kehatian. Tragedi susur sungai berawal dari kegiatan pembersihan sampah di sisi sungai, namun kemudian berubah menjadi petaka yang mengakibatkan hilangnya sebelas nyawa. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan. Ya, dan kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Pores Ciamis, AKP Afrizal Wahyu Ahmad. Bapak, sebenarnya apa kendalanya sehingga penetapan tersangka ini membutuhkan waktu setidaknya sebulan? Pak, ini cukup lama? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sehingga saya jelaskan terkait dengan kendalanya, sebenarnya kita tidak mengalami kendala. Hanya dari aspek sosial, kami juga melihat dari kacamata psikologis para korban, karena yang saksi sendiri atau korban itu juga merupakan ikut dalam kegiatan tersebut, jadi perlu adanya namanya trauma healing. Seperti itu. Oke, silakan Pak. Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama, karena melalui proses trauma healing terlebih dahulu. Apa dasar polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka? Apa kelalaian-kelalaian yang dinilai, ini kemudian menjadi faktor, akhirnya pelaku dijadikan tersangka, Pak? Untuk pelaku sendiri, kita sebelumnya sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dari proses penyelidikan dan penyelidikan tersebut, akhirnya kita memeriksa saksi-saksi, sudah ada 12 orang saksi yang kita periksa, dan kemudian untuk saksi-saksinya sendiri, sudah kita persesokannya 12 orang, dan kita compare dengan barang bukti, hasil keterangan tersebut, meyakini bahwa tersangka itu melakukan kelalaian dalam proses kegiatan tersebut. Pak, ini pelakunya tunggal, atau ada kemungkinan pelaku lain juga, Pak? Untuk pelakunya sendiri, kita prosesnya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, untuk tahap sekarang, kami menetapkan untuk satu orang sebagai tersangka. Oke, bukti apa saja, Pak, yang sudah dikumpulkan, akhirnya menetapkan guru ini sebagai tersangka, Pak? Untuk bukti-buktinya, kita sendiri sudah memeriksa 12 orang saksi, ada juga SK pengangkatan sebagai guru, dan SK pengangkatan guru tambahan, untuk tugas di sekolah, kemudian juga kita punya SOP dari keperamukaan, dan juga ada bisum dan tiga buah karung untuk pembersihan sungai. Lantas langkah selanjutnya, Pak, serta respon keluarga korban seperti apa? Untuk respon dari keluarga, kami belum mendapatkan respon, tapi kemarin sudah ada respon dari keluarga pada saat pemeriksaan, bahwa untuk proses ini tetap dilanjutkan. Untuk tahap selanjutnya juga kita masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih AKP Afrizal, Kasat Reskrim dari Polres Cami, sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara Sore Hari. Terima kasih banyak. Terima kasih.